Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari keterangan pemilik kapal atau kapal apa bagaimana proses hingga bisa ditemukan Jadi KMP Pais yang bertolak dari Pelabuhan Kolaka sekitar 5 menit 5 menit dia salah satu penumpangnya melihat bahwa ada mayat Jam berapa itu ditemukan tadi? Jam 10, sekitar pukul 10 Kalau untuk jenis kelamin Perempuan Kalau umur saya belum kita identifikasi Jadi setelah kita melakukan pertolongan di laut bersama rekan-rekan lainnya Kita hubungi napis dan instansi terkait untuk dibawa langsung ke rumah sakit Dan pada tubuh korban apakah ditemukan ada identitas atau apa? Untuk sementara ini belum kita temukan identitas Cuma keadaan mayat kurang lebih sudah kurang lebih sekitar 3 hari Sudah bengkak dan sebagian sudah terluka Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya